Halo sesuai, selamat datang kembali 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 ke Bantu sama dewa bang di komenan di video sebelumannya cuy ya. Wow. Onggongan puing. Ha? Onggong kan? Onggongan puing yang sebelumnya mengalami jalan telah dibersihkan. Nah itu yang gue herannya. Siapa yang membersihkannya tuh temen? Wow. Dalam sekejap apa jalannya jadi bisa dilewati? Jangan bilang ini kayak game saw cuy. Jangan bilang ya cuy. Ini para dewa temennya. Di atas dia tuh lagi memantau kita cuy. Ini kayaknya menarik perjalanan-perjalanan ini. Terus dibuang. Gitu guys ya. Sama kayak di filmnya saw kan kayak gitu aja ya. Dia diliatin terus temen. Hmm menarik. Terus nanti dibukakan gitu loh guys. Godron. Ya. Ini berkata para juri terluka yang kembali ke El Skaro. Dan meminta agar puing-puingnya dibersihkan. Waktu aku balik kesini sudah ada banyak sekali insinyur. Oh. Dibatau deh. Oh. Berarti bukan para dewa tuh temen. Berarti beneran guys. Ah. Insinyur militer yang datang. Berkat mereka jalan ini jadi bisa dilewati. Iyis. Mantep lah. Ya elah. Gue kira dewa tuh temen yang menolong kita. Ya siang. Agar adal. Kita harus berterima kasih karena puing ini dibereskan secepat ini. Ayo kita pastikan jalan di distrik dikit. Ketemu agar kerja keras mereka tak siap-siap. Yes. Wih. Kita pada teriak semua aja. Aku akan menyiapkan tempat ini dulu. Untuk balap bantuan yang akan datang. Aku. Aku susul kalian nanti. Hati-hati ya. Siap. Dan tadi tuh dia adalah mantri ya. Cia ini mantri temen. Dia sebenarnya tuh tidak terlalu jago bertarung. Soalnya dia mantri. Dadah. Wajar ya Cia. Oke. Nah. Akhirnya guys. Kita bakalan berkelana lagi ya Cia. Ada kejutan apa kan temen. Guys. Kalau misalnya nanti kita sebelah kanan gagal. Terus kita lihat mana temen temen. Ntarlah dilihat ya Cia. Distrik. Al-Toyle. Wow. Ternyata disini banyak kota ya temen temen. Apakah kota itu satu temen. Atau kota ini berdekatan guys. Kayaknya berdekatan ya. Coba beda temen. Tidak. Satu nih guys. Gue kira temen temen. Kota ini satu. Tapi cuma keliling doang. Begitu loh. Loh. Wih. Ada lubang temen temen. Lah. Prajurit yang lainnya kemana? Kerador. Kerusakannya lebih parah dari yang dibayangkan. Itu sudah yang lubang temen temen. Mari kita berpencar. Ayo kita cari jalan yang sedikit berbahaya. Hah. Bahayanya. Dan bisa kita lewati. Siap. Kapten. Hmm. Selidiki di Serik Al-Toyle. Oke. Suaranya kasih besar guys. Nah. Gini dong dari tadi. Nah. Oh ya. Oke. Let's go ya cuy ya. Kira-kira ada. Apakah disiulah. Sudah pejalannya. Tau temen. Padahal gue hanya iseng-iseng doang loh. Apa terjadi temen. Permisi. Halo. Hei ada apa. Gitu guys ya. Ya. Oh gak kenapa-napa kok. Cuma teringat aja. Dulu aku pernah berlatih disini. Untuk menjadi seorang kesatria. Aku. Aku menyegah. Sihir dan penggiatanku. Dan cuma mengandalkan pendengaran. Yang isting. Hah. Istingku untuk hidup. Sambil berlatih padang. Hopan. Ebah juga. Kamu bisa bertahan hidup. Di tempat seperti ini. Kalau aku sih. Jalan dengan mata terbuka saja. Belum becus. Lihat harta karma aja. Langsung. Langsung meleleh matanya aja. Langsung buta cuy. Lohres. Waktu baru kesini. Aku juga sering terpelesa. Dan hampir jatuh kok. Saat aku hampir menyerah. Ada orang yang aneh menolongku. Dan katanya. Ya tinggal disini. Semenjak itu. Aku memberi. Ah. Ia memberiku makan. Dan mematuku. Sama aku benar-benar dalam bahaya. Dia apa kabar ya sekarang? Ya cuma ada dua pilihan. Mati atau hidup. Itu doang ya cuy. Antara itu dia guys. Dia sudah meningsu atau tidak? Apakah disini habis ada pertempuran temen-temen? Iyalah. Jelas lah. Uh. Ada jalan rahasia tuh temen-temen. Gue gak tau sih cuy. Tadi itu jalan rahasia atau apa gak? Soalnya. Ini kan jalanan. Terus ada lubang gitu. Pecah ya cuy. Apa nih? Ini teritor Sempi. Mau apa kalian kesini? Sempi temen-temen. Eh guys. Kalian masih ingat gak? Ya ampun gue. Sampai lupa loh misinya si Sempi temen-temen. Yang dimana ya cuy. Kita disuruh sama Sempi. Untuk mengalahkan si Keras. Dan gue juga masih penasaran cuy. Si Keras itu kira-kira siapa guys? Sempi itu loh temen-temen yang kayak apa ya cuy. Merang-merang. Eh bukan cuy. Apa sih guys? Pokoknya kayak hewan-hewan gitu ya cuy. Oh. Nah ini Sempi. Sempi. Kok Sempinya ada disini guys? Oi. Aduh. Apa sih? Apa ini ya Sempi. Kalahkan Sempi. Oh ini jangan bilang ini temennya guys. Oh kalau udah ini saudaranya temen-temen. Ya ampun kalahkan sama Sempi. Beneran dong. Aku cek abang-abang. Nah buka guys. Buka guys. Nah. Apa kamu ini? Kita kasih basic attack aja. Jatuh. Kasih basic attack aja tuh temen. Sing sing sing. Sing sing sing. Perlu dengan mekanik ini boss. Sing sing sing. Sah sah sah. Sah. Srosot shot 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 shot. Wuhuuu. Tuh kan temen-temen yang kalian mau. Tanpa membaca mantra ya. Sempi kesal. Sempi kalah. Cipin kesal. He? Kamu kemari. Kami berjumpa dengan makhluk yang mirip denganmu. Apa hubungannya kalian? Kalian waktu itu menolong teman Sempi. Sampai bilang. Berkasi-berkasi. Berkasi. Gitu aja. Hah? Maksudnya? Sempi menerbangkan Hiva dan Sob. Apa itu sih? Spora. Spora kesesama Sempi. Sempi terdengar satu sama lain. Sempi yang ditolong langsung memberitahu Sempi lain tentang hal itu. Dan seterusnya sehingga semua Sempi jadi tahu. Dengan kita lain, ada Sempi yang lain juga. Dan ada jarang komunikasi yang terbuat dari Hiva dan Spora yang... Yang digunakan oleh Sempi untuk berbagi info dengan sesama Sempi ya? Saya Sempi. Apakah itu kamu Sempi? Suara. Itu siapa guys? Laurees! Sudah lama sekali ya. Kamu sudah jadi seorang kasatria. Apakah kalian sudah saling kenal? Ah, suara unik dah setahun ini. Eh, sentuhan ini. Tersalah lagi. Dialah orang yang telah membantuku selama pelatihan ku. Begitu rupanya. Karena kamu cuma mengenali suara dan sentuhannya. Kamu tak mengira dia itu monster. Karena kamu tidak melihat wujudnya waktu itu. Bisa jadi juga ya. Tapi nggak apa-apa ya. Kita nggak boleh begitu ya. Kalian melapak ke sini. Kami mau keadaan Sridiki. Tapi semua jalan lain yang tadinya kelihatan bisa dilewati. Jadi tidak bisa dilewati sekarang. Kalau kalian mau ke Diki dari sini, jalan terpintasnya adalah lewat Labilans. Nah, akan kutunjukkan jalan yang aman. Ikuti aku. Kita bakal mengikuti Sempi. Sempi! Sempi, tunggu dulu. Maaf, bisakah kalian pergi memanggil kapten dan memberitahunya kalau kita sudah menemukan jalan yang pernyaman? Hah, siap! Dia adalah wakilnya, Cia. Yo, ampun! Langsung ketemu! Halo! Oh, apakah sudah kita panggil guys? Tapi kalau nggak ada skenanya ya kita disuruh pulang? Sempi. Terus, Sempi sampai di sini saja. Sempi tidak bisa maju lebih jauh lagi. Kalian tidak apa-apa, kan? Tidak apa-apa kalau diantar sampai sini saja sudah cukup. Makasih yang sudah menunjukkan jalan. Kamu benar-benar sangat membantu. Makasih, Sempi. Akankah, akankah kamu datang untuk menjumpai aku lagi? Oh, begitu. Maksudnya melunikkan lepun kami usir. Aku pasti akan datang. Makasih. Tolong beri salam ke Sempi yang mengenal kami ya. Kalau nggak salah, Esyah itu warna merah ya, Esyah. Yang mengenal kita. Ternyata pas di Jawanya sudah ada. Mungkin kalau di kita namanya Talki Walki. Mungkin Esyah. Kalau dia tadi apa namanya? Por de Por atau apa, guys? Namanya, guys. Alat untuk berkomunikasi antara makhluk selain, Esyah. Eh, Sempi-Sempi. Disred Labi Lansu. Dia ada kodok. Kodoknya di sini berbeda ya, guys. Apa itu? Itu apa, teman-teman? Akhirnya, teman-teman. Kita telah sampai di sini sebentar lagi, Esyah. Tempat ini adalah area dari Idebong. Yang khusus diunyi oleh makhluk selain manusia. Kita sudah menginjakan tanah, teman-teman. Agar habitannya mereka tidak terganggu. Sejak zaman dahulu kalah. Bahkan sebelum terjenisnya bencana raya. Manusia diharuskan agar hanya berjalan di atas jalannya. yang terbuat dari batu. Hmm, biar jalannya nggak rusak, guys. Maksudnya manusia di... Maksudnya manusia hidup berdampingan dengan monster. Iya. Monster di sini sudah sejak lama ada bahkan. Sebelum munculnya manusia. Ih, ada monster yang mau bawa tongkat, teman-teman. Kita cenduk. Berapa-apa-apa-nya penghuni area ini membagikan wilayah huni untuk mereka sebisa mungkin dalam hidup berdampingan dan tanpa selalu mencampur kehidupan satu sama lain. Maksudnya. Meski hanya LDBung, EJLDBung, ideologi kerajaan Darken yang telah dianus secara turun-temurun ini diupayakan untuk direalisasikan di area ini. Oh, begitu. Tapi, Kapten, tidakkah Anda merasakan sedikit aneh? Eh, sana. Eh, ada lagi geluk. Iya, iya. Monster bangunin hutan. Ini seharusnya keluar dari jalan yang terbaik dari batu ini. Mungkin negara-negara maluk-maluk yang mendudukkan lebum itu. Apa boleh buat? Kita maju sambil menghalaukan mereka. Keluar dari jalan ini saja. Usahakan jangan sampai melukai mereka. Wah, lagi-lagi kita diperimisnya sulit. 7 distrit labilans alun-alun. Ini alun-alun, ya, teman-teman. Alun-alun itu biasanya tempat-tempat santu, ya, guys. Oke, teman-teman. Kita lasis saja. Let's go. Ke depan sana. Ini maluk apa, teman-teman? Oh, eh. Ini kayak malut ini, teman-teman. Apa? Yang dipandepop, pandepop itu loh, cuy. Yang pakai keruntung itu, guys, ya. Yang mencari es krim. Let's go. Ke distrit labia 2. Oke, jagain yang ke-3. Kita sama menikmati pemenangan, cuy. Wah, gila, cuy. Ini backstone-nya kayak memberikan rasa semangat-semangat di jiwa ini, ya, cuy. Lihat sini, guys. Enak, teman-teman. Backgamernya asik, guys. Kita langsung saja. Let's go. 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 Saya merasakan apa, guys, ya? Jiwa-jiwa petualangnya kita, teman-teman. Itu bisa bangkit, gitu, guys, ya. Tuh, kan? Enak, ya, cuy. Ah, memang, ya, cuy. Di sebagian berapa game, teman-teman, itu backstone-nya asik-asik, ya, cuy. Contohnya yang jamur-jamur, guys. Di part berapa, tuh, part kemarin, ya, cuy. Kalian coba cek, teman-teman. Itu, teman-teman, keren banget, cuy, ya. Backstone dari gamenya, cuy. Kayak, deng, 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 deng. Wah, itu kayak penuh dengan rasa semangat gitu, loh, cuy. Untuk bertarung, ya, cuy. Deng, 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 deng. Atau gimana ada lagunya? pokoknya seru lah gitu kita melawak brother Gusto kok kamu bisa ada disini apaan itu eh kok dia menyerang teman teman katanya friendly friend nih teman teman wah apa-apaan ini Gusto ialah penjaga hutan yang ditinggalkan terate laba-laba raksasa pemimpin hutan yang mengusulkan pembagian wilayah huni manusia dan hutan mereka biasanya menjauhi jalan yang dilalui manusia dan tak akan menyerang kecuali terakhirnya mereka dimasuki apalagi sampai mencegat jalan oh mungkin tapi bukannya sudah jelas benda ini penyebabnya tapi dia beda guys ya kristalnya dia warna hijau kayaknya dia belum teracuni deh Pak Lulu ya Pak Lulu gue ngapain disitu dah wah ada 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 di sudut laut aku sudah pasti ini ini dia menyerangnya ya apakah sudah siap teman teman kita mengalami bantai ya Wah ini kayaknya seren nih guys Mau gak mau kita harus menggunakan jurusnya kita Apakah sudah siap teman-teman? Wassup berbaiknya Selamat Issebrikit ini Jos, apakah dia sudah lemah teman-teman? Tunggu lagi gue sampai habis teman-teman Sudah susah gak? Pak Lulu, singkat Pak Lulu Kok yang ini? Masalah kecak Kita langsung singkat kekuannya Kita langsung singkat si pustolnya Kita akan menggunakan Hensho, handbag Hensho, handbag Hensho, handbag Gak bisa, kita kasih Terus mit Nah itu yang pernah gue bilang ya Kalau kalian ingin menggunakan mantra ini Teman-teman hati-hati ya Biasanya penggunanya bakalan terkena efeknya Kayak tadi gue teman-teman Itu langsung batu ecek gerak-gerak Terlalu besar ya Gera-gerak Penjaga hutan Kamu sudah siuman Kamu pasti bingung ya Oh Dia sebenarnya gak punya ini teman-teman Gak punya kayak saib-saib tadi ya Kamu telah bermimpi buruk selama beberapa saat Tapi tenanglah Kami sudah memberantas penyebab mimpi buruknya Sudah baik ya Tuh sekarang kita diboleh lewat Ngomong-ngomong Jalan kami dihalangi oleh sebuah batu yang besar Maaf merepotkanmu Tapi Bolehkah meminta tolong untuk menggunakan batu itu Tidak 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 Rata kusto baik tuh teman Maaf ya Pak Lulu ya Tadi Pak Lulu terlalu dekat tuh teman Jadinya dikira dia bakal menyerang Jadinya yaudah Pak Lulu Terpental dah Pak Lulu Yos Night level teman-teman Nah Habis ini kita bakal lari kemana sih Apakah LDBung sudah dekat Katanya teman-teman LDBung sudah disini Sebenarnya ya Tapi kita coba Kita lihat Pindah dari distri Telah bilik Telah bilans Alun-alun Jadi sering dikit untuk mulai Oke teman-teman Karena disini sudah 20 menit ya cuy Mau gak mau teman-teman Kita bakalan sampai disini dulu aja Akan tetap itu teman-teman Satu Besok Kita bakalan Melanjutkan untuk pergi ke Alun-alun Berita sana Yos Biasanya teman-teman Kalau alun-alun itu Cantik-cantik ya Maksudnya Pemandangan-pemandangannya Cung Iya Oke teman-teman Jangan pastikan videonya sampai sini doang aja Jangan pastikan jangan lupa Kalian like, komen Dan jangan pastikan Kalian subscribe ya Jangan pastikan jangan lupa Klik lonceng aja Tungka lonceng kalian dah Bahagia Saya aja Jangan pastikan jangan lupa Sampai teman-teman semua Yang sudah tuli dari awal Hingga akhir Apalagi mengontakkan support Dari kalian Itu gue jago Sampai teman-teman semua Tunggu teman-teman Sekali ya Dan yang pasti yang mau kekomentar Gak usah menung Gak usah suka Yang penting Sampai itu doang Cungguin aja pastinya Bye Dadah Sampai teman-teman semua Sampai teman-teman semua